Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salu laras Untuk sobat bedilers dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini Halo sobat bedilers Gimana kabarnya semoga semua para bedilers selalu diberi kesehatan Dan juga selalu dilancarkan riskinya ya bosku Nah sobat bedilers Nah sobat bedilers gimana masih semangat kan Semangatnya harus tetap semangat pagi dong Nah di kesempatan kali ini Saya akan memberikan sebuah solusi untuk para bedilers Mungkin para sebagian bedilers itu mengalami permasalahan Mengenai pengisian senapan angin ya sobat bedilers Mungkin ada yang kesusahan mengisi senapan anginnya Mungkin ada yang cari-cari tukang pompa senapan Itu susah carinya Atau kalau mau berburu harus capek-capek Kalau senapanya gejlug Harus capek-capek ngegejlug dulu Harus capek-capek keluar kemana gitu Cari tukang pompa Nah di video kali ini Saya akan memberikan solusi untuk permasalahan kalian tersebut Jadi pastikan untuk para bedilers Tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan sampai skip-skip di tengah videonya Karena video kali ini itu sangat-sangat berfaedah sekali Untuk kalian tonton dari awal sampai akhir Dan pastikan juga untuk kalian yang belum subscribe-subscribe dulu Dan nyalakan juga notifikasi belnya Supaya kalian itu gak pernah ketinggalan Dengan update video terbaru di channel ini Oke langsung saja ya sobat bedilers Di video kali ini saya akan unboxing sebuah pompa senapan Oke sobat bedilers Jadi di video kali ini saya akan unboxing sekaligus review Dari pompa senapan angin yang cukup digandrungi Dan harganya pun terjangkau untuk para bedilers Kira-kira pompa-nya pompa apa sobat bedilers Jangan skip-skip ya Oke saya ambilkan dulu Nah ini dia sobat bedilers Untuk pompa senapan anginnya Kurang lebih seperti ini ya Dalswuhnya Ini adalah pompa hillpang barahuda Atau tulisan Cina Ini ada tulisan Cinal Tulisan apa juga gak paham Bacanya juga apa juga saya gak paham ya Oke langsung saja kita buka ya sobat bedilers Nah Seperti ini yang pertama kali saya lihat ketika saya membuka pompa hillpangnya adalah buku paduan Sobat bedilers ini adalah buku paduan mengenai pompa hillpang ini sendiri High pressure high pressure hand pump up to 4500 PS Oke lanjut Nah selain itu saya juga menemukan ini apa ya Genggaman Atau yang buat pegangan ya sobat bedilers Supaya gak salah arah Jadi ini digunakan untuk pegangan Terus juga ada pijakannya ini seperti apa ya Balik-balik bambu Ini buat pijakan ya sobat bedilers Ini buat pijakan ketika kalian lagi mompa senapanya Terus Saya buka satu persatu ya Nah Nah ini ada pipanya juga sobat bedilers Jadi ini nanti yang akan dibuat mompa Terus juga sudah ada Manometernya Ini ada manometer Sudah terpasang manometer ya Dan ini untuk pipanya sendiri terbuat dari bahan stainless steel Oke Lanjut lagi Nah ini juga masih ada kotak rahasia nya Ini apa ya Oh Di dalam kotak rahasia ini Ini ada minyaknya sobat bedilers Ini ada spare part nya juga Ada seal nya Ini ada Selang Yang untuk menyambungkan antara kepompah dan juga kesenapan Terus juga ada tang nya untuk merakit pompanya mungkin ya Oke saya masukkan lagi sobat bedilers Nah sobat bedilers Jadi Untuk pompa hill pembara muda ini bisa kalian miliki hanya dengan harga 900 ribu rupiah Cukup murah sekali dan cukup terjangkau sekali untuk dompet-dompet yang lagi krisis Moneter yang lagi nunggu-nunggu gajian Poppa hill pembara senapan angin ini sangat saya rekomendasikan Untuk kalian Jadi poppa ini bisa sangat membantu permasalahan kalian dalam hal mengisi senapan angin ya Sobat bedilers Tadi sudah saya buka ya Itu ada pijakannya Ada pipa nya Ada selang nya juga Terus ada pupa duan dan juga ada Apa tadi Genggamannya buat pegangan ya Sobat bedilers supaya gak salah arah Jadi untuk para bedilers yang berminat dengan pompa hill pembara super terjangkau ini Bisa langsung hubungi CS kami Nomornya ada disini Langsung saja jabri mbaknya Pumpung stoknya lagi ada Pumpung stoknya masih ada Nanti kalau kalian kehabisan itu bisa menyesal Ini kodenya mbak Mau pompa hill pembara yang murah Udah bilang gitu aja Nanti udah direkomendasikan pompa hill pembara yang paling murah ya ini Nih ya Tapi kualitasnya jangan diragukan karena kualitasnya itu juga bagus Gak maksudnya walaupun dia murah dibandingkan pompa hill pembara yang lain Tapi dia ini juga berfungsi selayaknya pompa hill pembara Gimana mengisi anginnya Pokoknya masih berfungsi secara baik ya Sobat bedilers gak ada rusaknya Walaupun dia harganya terjangkau Dia ini mantul juga untuk digunakan Jadi siapanya cepat dia yang dapat ya Karena ini stoknya terbatas Oke begitu saja untuk review singkat Super super singkat dari pompa hill pembara kuda ini Untuk kalian yang berminat bisa langsung hubungi CS Kami Dan jangan lupa juga untuk share ya video ini Untuk teman-teman kalian yang belum tahu Bisa share video ini ke teman-teman kalian Supaya bisa menambah wawasan Dan pengetahuan lagi mengenai dunia perbedilan Oke saya Ahiri terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menonton Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Nyalakan juga notifikasi balenya Supaya kalian itu gak pernah ketinggalan dengan update video terbaru di channel ini Oke see you next video Sobat Bedilers Terima kasih Sub indo by broth3rmax